selamat menikmati 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 Apakah sudah terlihat? Sudah, tapi kecil dong. Tidak kelihatan. Ya, sebentar ya. Sudah nampak, teman-teman? Kami sudah nampak. Sudah, tapi kecil. Sudah. Sudah, sudah. Sekarang sudah besar ya, sudah kelihatan. Sudah, sudah. Nah, ini ya. Sudah, kita biasanya. Biasanya kan orang nanya nih, hal apa yang sering ditanyakan. Apa sih seni itu? Terus, apa hanya seniman saja yang bisa membuat karya seni? Hanya serjanya seni, gitu. Terus, ah, paling hanya gambar, paling hanya muti, paling hanya nari, gitu. Mungkin yang ada di pikiran rekan-rekan semua itu yang kebayang tentang seni, gitu ya. Nah, padahal banyak yang belum diketahui bahwa seni itu sebetulnya secara sederhana selalu kita lakukan, gitu ya. Bahwa orang awam juga sama melakukan. Jadi, nggak perlu seorang saja yang seni, nggak usah seniman, gitu. Bahwa dilakukan oleh kita setiap hari, gitu ya. Mungkin sekarang saya nggak bisa ketemu langsung, gitu. Tapi, pasti ketika tadi pagi pilih baju, gitu ya. Pasti menentukan baju yang paling cocok deh dengan suasana hati hari ini, gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya udah aktivitasnya sederhana. Atau ketika membeli motor, gitu ya. Saya yakin, ah, 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 di sini pasti nggak akan mau. Kalau misalnya tiba-tiba dikasih oleh ibunya, kok saya beliin motor tapi warna pink, gitu ya. Pasti menolak, ah, kok pink sih? Saya kan laki-laki. Nah, gitu-gitu, gitu. Jadi, artinya sebetulnya aktivitas seni dalam hal ini seni rupa itu sudah dilakukan oleh setiap orang, bahkan setiap hari, gitu ya. Jadi, mungkin ada yang punya putra-putri balita, gitu ya. Nah, si anak itu dikasih baju warna kuning. Nggak mau, pokoknya ingin warna hijau, gitu ya. Sebetulnya, naluri tadi semangat untuk berkesenian tadi sudah ada di diri setiap manusia, gitu ya. Bahkan setiap anak kecil itu adalah seniman menurut pangkos seperti itu, gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi, ketika memilih nada dering, gitu ya. Saya yakin nggak ada yang asal-asalan, gitu ya. Ah, udah lah, asal aja, gitu. Pasti semua memilih nada yang kemudian disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Mungkin ada yang sangat melankolis, ada yang sangat huru-hara, gitu ya. Atau nggak yang musik, kok musik. Atau ada yang, ah, saya emang nge-jazz aja deh, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya seni itu udah sesuatu yang biasa sih dalam sehari-hari, gitu ya. Itu tadi, nah. Kemudian, kalau kita tadi sudah sadar ya bahwa setiap hari kita itu aplikasikan lo kegiatan seni tersebut, gitu ya. Semua tak lepas dari perhitungan asistik dan kemampuan estetis personal, gitu ya. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Karena semua itu masalah hati dan masalah selera personal setiap orang, gitu. Nah, ini misalnya ya, ketika menata ini pasti si Nyanyarwa udah mempercayangkan, gitu ya. Kesan apa sih yang ingin kelihatan, gitu. Atau ketika ada yang ulang tahun, gitu ya. Mungkin sekarang udah nggak mesti ngasih kartu, gitu ya. Tapi ketika lebaran, semua orang mengirimkan kartu digital. Dan ketika memilih visualisasinya itu, pasti berbeda antara satu orang dengan yang lain. Tergantung dari seleranya tadi, ya. Nah, kemudian kalau seni secara filosofis, filosofis itu sebetulnya apa sih, gitu ya. Kekuatan seni adalah melukiskan kedalaman pengalaman yang sebenarnya tak tampak dan tertentiskan, gitu ya. Memperkatakan hal yang tak terunguskan, menyembunyikan hal yang tak tersuarakan, gitu. Ataupun menarikan inti pengalaman batin yang tak terungkapkan. Aduh, jadi makin pusing, gitu ya. Tapi sebagai gambaran gini, kalau misalnya kita mau melihat air, gitu ya. Nah, air kalau dari seorang ahli fisika, mungkin mereka akan mengatakan air itu H2O, tinggisnya, gitu. Kemudian, dari ahli material sendiri, mungkin mereka akan katakan bahwa air itu sesuatu yang liquid, kayak cair. Nah, ketika orang seni mengatakan bahwa air itu apa sih, gitu ya. Berarti misalnya dia seorang ahli puisi, gitu ya. Maka dia akan mengatakan sesuatu yang bening, yang seakan seperti bersihnya hati ketika seseorang baru lahir, misalnya ya. Jadi, sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat, gitu ya. Tapi, nah, itulah gambarannya. Jadi, seni itu mengabstraksikan atau menarik kesimpulan bisa saja dari sesuatu yang real, yang nyata dalam bentuk-bentuk lain. Bisa dalam bentuk adinada, irama, bisa dalam untayan kata di puisi, atau komposisi warna ketika kita bicara segerupa. Oke. Nah, sampai di sini, kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Komentar dulu, silakan. Mungkin silakan open mic ya, kalau ada yang mau kasih pendapat atau bertanya. Kalau belum ada, saya lanjut ya. Nanti boleh saja pada saat saya sedang presentasi, kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang kita nikmati sebuah karya dari EPSA yang dipamerkan di Galeri Nasional. terima kasih telah menonton! Yang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati untuk memberikan pendapat tentang karya Esra bisa diulang lagi videonya maaf oke saya ulang lagi ya terima kasih terima kasih oke gimana ada yang mau kasih pendapat ini aku manggilnya Ibu Ira atau dokter Ira Kak Ira juga boleh Kak Ira nama nama aku Farul aku sih sebenarnya bukan orang seni ya jadi agak kurang paham sebetulnya tapi kalau dilihat dari video tadi itu sih menggambarkan apa di dalam sebuah galeri itu menggambarkan satu karya ada satu lukisan itu satu lagi yang visual dimana ada seniman yang sedang membuat lukisan dengan satu lagi karya berupa meja kecil itu sih yang aku lihat dari video tadi oke makasih ya Pak saya tahan dulu masih ada gak satu lagi yang mau memberikan kesannya ya ketika melihat karya tadi aku ya halo Tahira aku Riki siapa namanya Riki iya Riki panggil Teteh aja ya kalau aku ngerasanya kalau di galerinya itu ngerasa emang si seniman itu seniman itu pengen ngasih kesan untuk pada yang melihatnya itu kalau dia ngerasain kayak di pantai gitu terus emang disana juga ada lukisan yang dia buat juga dan emang suara ombak segala macamnya itu untuk menggambarkan bahwa kesannya itu emang lagi di laut kayak gitu sih ya makasih ya Riki dan Fahrul jadi biar pun bukan orang-orang di rupa ya kalian hebat bisa mengapresiasi gitu ya tepuk tangan dari jauh deh jadi memang seperti itu gitu ya jadi ketika kita melihat karya seni gitu kita gak perlu lagi takut bahwa jangan-jangan saya salah pengertian gitu ya atau saya gak bisa nangkep apa yang dikatakan seniman gitu ya itu tuh gak penting ketika kita melihat karya seni tapi yang kita rasakan jadi ketika Fahrul dan Riki menyatakan bahwa ini senimannya ini menggambarkan sesuatu di pantai gitu ya oke itu udah sesuatu yang sangat tepat sekali gitu nah nilai kebenarannya tentu saja hanya seniman yang tahu sebetulnya ya tapi karena misalnya saya sudah belajar seni dari lahir gitu ya sampai sekarang jadi saya bisa lebih sensitif daripada kalian gitu nah sebetulnya apa yang digambarkan oleh EFSA ini bertujuan dia merupakan keprihatinan dan kedukaan dia melihat tsunami di Palu dan di Banten gitu ya karena itu dia memilih medianya pasir yang kemudian ini adalah logam tembaga ya dengan teknik EFSA kebetulan senimannya namanya EFSA menggunakan tekniknya EFSA gitu ya dengan pasir-pasir yang dia ambil dari kawasan Banten sepertinya jadi itu yang dia gambarkan nah ketika dia melakukan proses tadi sebetulnya dia merilis apa ya membuat proses katarsis dari rasa sedihnya dukanya situasi pandemi eh pandemi lagi tsunami yang terjadi di Palu dan di Banten gitu ya terima kasih Pak Rul dan Riki sekarang kita lanjutkan materi berikutnya nah selanjutnya tentu saja jadi tadi itu gambaran ya kalau karya seni itu apa yang dikatakan aktivitas seni itu bukan sesuatu yang asing sih buat setiap manusia gitu yang selalu dilakukan oleh manusia yang dia selalu dilakukan oleh Pak Rul dan Riki oleh saya oleh Mbak Fika Mbak Rik dan lain sebagainya dari semua orang yang ada di acara ini nah kemudian juga kita tidak perlu membatasi bahwa kita mengerti atau tidak kalau misalnya lukisannya sangat naturalis memperlihatkan bunga mawar pasti semua akan bilang bunga mawar mungkin persatuan kita selama ini kalau paling mirip dengan apa yang ada di alam itu karya seni yang paling bagus sebenarnya kan tidak demikian sekarang kita masuk ke satu poin khusus dari pertemuan kita apa sih art as terapi jadi kita perlu bedakan kalau art terapi itu dilakukan oleh mereka yang punya listensi sebagai terapis di Bandung mungkin hanya ada Ibu Ardana Suwari satu-satunya yang mendapat gelar terapis setuanya di Inggris kita semua orang yang tidak memiliki listensi tetap bisa melakukan memanfaatkan seni sebagai terapi dengan istilah art as terapi jadi kalau art terapi itu sangat klinis dan sebetulnya si terapisnya sendiri tetap dia yang menjalankan dan nanti kesimpulan-kesimpulan diambil oleh psikolog atau oleh psikiater yang akan kita bahas atau kita bicarakan saat ini adalah art estapi jadi sebuah pendekatan yang melibatkan sebuah proses kreatif untuk meningkatkan kualitas hidup itu sendiri nah manfaat dari proses art estapi tadi dengan kita berkarya kemudian kita akan menerimakan memperoleh keuntungan 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 bagi otak kita bagi fisik kita bagi mental kita nah sebetulnya ketika kita memproduksi atau membuat sebuah karya seni dengan tangan kita itu secara keseluruhan meningkatkan konektivitas di area otak kita gitu ya nah kemudian juga nanti akan mengaitkan berkorelasi juga dengan tanpa mungkin kita sadari berkaitan dengan apa yang dikatakan introspeksi kita memori kita dan juga self-monitoring kita ini menurut Tyler Flanagan ya nah kemudian di dalam tubuh kita ya di dalam otak kita di dalam tubuh kita ini ada beberapa hormon-hormon yang bisa membangkitkan mood kita yang memperbaiki emosi kita untuk menjadi lebih baik nah hormon-hormon tersebut bisa muncul salah satunya adalah jika kita gembira nah salah satu aktivitas yang bisa mendorong kita gembira adalah aktivitas seni atau mungkin juga berolahraga karena kalau rekan saya dosen olahraga itu menyarankan kalau kamu stress kamu lari itu akan menghasilkan hormon-hormon yang membangkitkan kebahagiaan nah karena saya dosen seni rupa maka saya akan lanjutkan membuat karya seni lah supaya kalian semua atau kita semua bisa merasakan kebahagiaan gitu ya jadi ini nah kemudian ketika kita beraktifitas seni tadi otak kita tadi tadi ya meningkatkan penggunaan konektivitas di area otak kita yang untuk menghasilkan tadi introseksi memori dan monitoring atau kemudian meningkatkan perspektif yang positif terhadap kehidupan kemudian juga meningkatkan kesadaran akan diri kita sendiri kemudian kita bisa menghasilkan ping atau aktivitas atau katarsis yang positif gitu dan kita juga bisa lebih memperbaiki persoalan kejuan kita gitu ya nah ketika kita membuat karya seni otak kita itu juga jadi sangat aktiv gitu ya jadi kenapa sih itu orang dianjurkan untuk membuat karya seni gitu ya mungkin kalau belum melakukan gitu ya dianggapnya teh irani ngarang nih gitu ya cuman promosi-promosi aja gitu ya tapi begitu kita sudah pernah mencoba sekali gitu ya kita akan merasakan ya jadi artinya misalnya ketika saya sedang kesal gitu ya daripada marah-marah teriak-teriak lebih baik kita ambil double point ya ambil double pointnya terus kita tarik jaris gitu ya coret-coret sebetulnya sih mungkin yang lain akan mengatakan apaan sih kok cuman narik garis aduh maaf ya kurang kelihatan garis lurus aja beratus-ratus kali repetisi pengulangan ya itu sudah akan menurunkan emosi negatif kita semua gitu ya nah kemudian sebagai gambaran gitu ya kalau kita bicaranya mungkin karena saya bidang seni rupa jadi kita bicaranya di bidang seni rupa ya di dalam seni rupa itu dikenal ada unsur garis ada unsur bentuk ada unsur warna ada tekstur ada komposisi nah ya di alam bawah sadar kita mungkin kita akan membentuk garis-garis persentu ya kalau misalnya sedang bahagia mungkin tarikan-tarikan garis tadi itu sangat halus gitu ya misalnya sangat halus tapi begitu lagi kesel bisa aja ya jadi kita melepaskan emosi kita marah kita melalui garis tadi itu katarsis yang paling baik gitu ya paling positif dan juga gak membuat orang lain terganggu gitu ya oke kita lanjutkan nah jadi apa dong artes kerapi itu gitu ya nah ini saya ulangi lagi gitu ya menggunakan seni sebagai medium untuk menyembuhkan dan mengurangi stress gitu ya kemudian meningkatkan eksplorasi diri kesadaran diri kepercayaan diri maaf kalau ada tipu-tipu nih salah ketik gitu ya tadi beru-beru banget menghubungkan dirimu dengan bagian inner jiwamu ya kemudian meningkatkan mental emosi dan kesehatan fisik meningkatkan mood secara keseruhan dan well-being gitu kemudian juga bisa meletakkan pemikiran atau kata-kata yang tidak bisa diungkapkan kemudian diungkapkan dalam bahasa seni ya jadi bisa saja seseorang tadi gitu ya saya ini kesel gitu ya tapi saya gak mungkin dong marah-marah ke ibu saya gitu ya saya gak mungkin marah ke nenek saya ke ayah saya ke kakai saya ke adik saya gitu ya tapi saya harus marah gitu saya kesel saya harus mengeluarkan ekspresi saya nah tadi yang saya bilang kalau dengan verbal kata-kata langsung mungkin kitanya jadi capek orang yang denger juga marah akhirnya tidak terselesaikan dua-dua semuanya lelah dan tidak ada nilai manfaat tidak ada proses kakartis tadi gitu ya nah ketika kalian memilih dengan media seni maka itu semua rasa marah tadi bisa diungkapkan dengan memilih spidul warna merah misalnya gitu ya atau yang paling nanti bisa kalian ungkapkan adalah dengan merobek-robek keras itu sebuah hal yang murah tetapi bisa melampiaskan emosi kalian jadi kamu bisa menjadi terapi untuk dirimu sendiri gitu ya jadi mungkin kalau disini pasti sudah kenal dokter Elvin semua gitu ya kalau semua harus bergantung pada dokter Elvin dokter Elvin bisa pisang gitu ya kita gak kebagian antriano berdapat gitu ya jadi artinya kebetulnya kita bisa menjadi terapi terapis untuk diri kita sendiri melalui media apa melalui media seni ini juga bentuk yang paling praktis praktis untuk proses terapi tidak mahal tapi semua orang bisa lakukan keuntungan art terapi ini kita gak perlu jadi seniman jadi kalau Riki bilang saya bukan ahli seni rupa ngegambar pun saya gak bisa misalnya gak apa-apa Riki gitu yang karena untuk mengikuti aktivitas art terapi ini kita tidak perlu menjadi seniman ya tujuannya bukan untuk menghasilkan karya yang bagus atau masterpiece tapi untuk mengekspresikan dirimu secara bebas melalui media seni jadi saya tekankan tidak harus bisa gambar tidak harus bisa nyanyi tidak harus bisa nari tidak harus bisa baca puisi tapi yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan karya seni tadi mengekspresikan dirimu secara bebas melalui karya aktivitasnya apa aja sih bisa gambar kalau memang mau gambar bisa buat klase bisa buat jurnal seperti yang sudah diajarkan oleh Dr. Elvin bisa tiktok tiktok itu penting ada beberapa rekan yang stres kalau stres dia buat tiktok setelah itu dia menjadi gembira bisa doding atau mewarnai bisa ngobrol di depan cermin kita bisa menjadi seakan-akan menjadi orang lain yang kemudian menasehati diri kita sendiri atau itu kan seperti orang main drama nah sekarang kita manfaatkan untuk tadi melepaskan ekspresi kita untuk melepaskan kecemasan kita bisa juga kita membuat patung dari tanah liat atau plastisin atau malam atau memukul-mukul kaleng botol-botol jadi sesuatu yang berirama ini kalau misalnya kita lihat tentara tentara itu hobi banget nyanyi tapi nyanyi atau yel-yel tadi sebetulnya buat mereka soal media untuk mengcurahkan semua rasa mungkin takut tentara juga manusia kalau harus perang ataupun sedih berjauhan dengan anak istri misalnya ini kita dengarkan titikannya di malam minggu jalan kami prajurit tak nak kosa punya lari dan punya sikap bukan gunung rawaran laut selikit pun kami tak takut kami prajurit tak nak kosa komando utama bertambun merah putih di jiwa kami menjaga manjari ini janggu perang janggu tembak janggu kisik dan bela diri sederhana janggu oke nah jadi mereka melepaskan ya sebenarnya bertempur itu kesusaha yang menakutkan gitu ya tapi dengan irama-irama tadi nah sekarang kita masuk ke tahap praktek ya tapi sebelum tahap praktek mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan loh Mangga ya teman-teman boleh sambil bertanya boleh raise hand atau mengetik di kolom chat belum berhira melanjutkan saya boleh nanya bu boleh oh ya perkenalkan nama saya Adaro Mansyah saya ingin bertanya dalam menyalurkan terapi melalui art ini apakah tidak akan ada efek yang baru ketika menggunakan media-media elektronik seperti misalkan tadi tiktok atau mungkin sekarang kalau ngegambar ada desain gitu desain yang dari desain gratis atau mungkin dari koreal draw dan sebagainya gitu yang intinya menggunakan media elektronik apakah tidak akan ada efek samping yang baru begitu terima kasih baik efek sampingnya yang dimaksud seperti apa ya gitu ya kalau misalnya dalam proses kreatif gitu ya kita kan art esterapi berarti kita bisa memanfaatkan berbagai medium yang tadi dikatakan oleh Kang Ade ini adalah berkaitan dengan mediumnya jadi kita bisa menggunakan medium tiktok tadi medium aplikasi koreal aplikasi tanpa gitu ya menurut saya itu tidak ada efek negatif dalam pengertian mungkin kalau radiasi dari hp kita dari laptop kita ya iya gitu ya cuman perlu di artinya tentu tidak akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya begitu ya jadi bisa sangat disesuaikan dengan selera anak zaman sekarang gitu ya media-media digital mungkin menjadi lebih populer dan menjadi lebih mudah juga ketika akan mempublikasikannya misalnya Kang Ade sudah buat kanva gitu ya di aplikasi kanva kemudian ingin langsung di upload di IG-nya gitu ya nah itu kan lebih memudahkan juga nah mungkin perlu saya tambahkan juga gitu ya mengapa sih aktivitas art as papi ini kan sangat kaitannya dengan kreatifitas kita juga gitu ya jadi kalau kita memanfaatkan media seni ini tentunya di bagian ya struktur dalam tubuh kita gitu ya dalam otak kita salah satunya adalah kemampuan kreatifitas gitu ya nah si kreatifitas ini menurut psikolog ibu utami dari menurut psikolog ibu utami tersebut dinyatakan dipertegas gitu ya bahwa mereka yang kreatif itu akan lebih mudah mencapai apa yang disatakan aktualisasi diri gitu ya kalau aktualisasi diri mungkin ambil dari terima aktualisasi diri itu puncak pencapaian dari keinginan manusia gitu ya dan saya salah satu orang yang memang di set S3 saya menggunakan teori masul gitu ya yang mempertegas bahwa semua orang itu sehat semua orang itu normal tetapi ketika mereka mengalami gangguan atau hambatan mencapai aktualisasi diri mulailah mereka goyah gitu ya goyahnya kan jadinya pelampiasannya lah mungkin bahasa sehari-harinya pelampiasannya ini jadi macam-macam gitu ya bisa-bisa ke hal-hal yang negatif nah untuk itu Mbak Fika dan saya disini bicara kalau menyalurkannya dengan seni justru kita akan memperoleh sesuatu yang nilai positif yang lebih banyak begitu Mas Ade mudah-mudahan sudah bisa dipahami begitu Insya Allah Bu bisa ya masih ada yang lain ada yang lain teman-teman yang mau bertanya saya Mbak Fika Bu Ira ya silahkan ya perkenalkan saya Deka saya dari UPI saya mau tanya nih Bu Ira kalau art terapi ini bisa kita terapkan untuk anak-anak tidak ya atau misalnya dari usia berapa gitu bisa dimulainya begitu barangkali terima kasih ya sama-sama makasih Mbak Deka sangat bisa gitu ya cuma kita harus paham gitu bahwa kemampuan kalau misalnya Mbak Deka mau menggunakan dengan metode gambar gitu ya artinya ada kemampuan skill motorik dan kognitif anak gitu ya dalam menggambar mungkin usia 2-3 tahun mereka hanya coret-coret aja gitu ya tapi itu juga bukan sesuatu yang tidak berarti jadi artinya ketika mereka menggerakkan tangan membentuk sesuatu itu membuat mereka tenang dan kita jangan sampai menyatakan bahwa ah itu mah cuman coret-coret jangan karena kami kita menggunakan istilah bahasa rupa bahwa segala sesuatu yang visual itu itu adalah bahasa jadi artinya ketika si anak misalnya memilih warnanya itu hitam gitu ya dari diretan warna terus dicore-coret gitu blok nah berarti sebetulnya ada apa gitu ya sehingga dia tidak mau memilih warna-warna yang bahagia nah ini menjadi media untuk konselor untuk kemudian menanyakan gitu ya sebetulnya ada problem apa atau misalnya mengajak si anak untuk bercerita gitu ya apa sih deh kenapa warnanya kok yang dipilih yang muram aja emang lagi sedih gitu ya atau apa sih ingin apa sih gitu ya nah itu jadi bisa kemudian media ini sebetulnya sangat efektif gitu ya untuk membangkitkan mood anak untuk membangkitkan kebahagiaan anak dengan kitanya cerdas memilihnya gitu ya kalau anaknya gak suka gambar jangan dikasih gambar gitu ya dia sukanya nari ya nari kalau dia sukanya nyanyi nyanyi gitu ya atau dia sukanya membuat tatung gitu ya karena setiap orang bukan anaknya saja mereka punya ketertarikan masing-masing gitu jadi intinya dari usia kasarnya sih ya kalau menurut saya gitu ya pengalaman saya sebagai ibu gitu ya dari anak saya masih baik sudah saya perkenalkan dengan media-media gitu dan ya saya sih berharap mereka bisa artinya kalau ada problem mereka bisa mencoba menyalurkan dengan media seni yang mungkin mendengarkan musik atau mungkin dia coret-coret atau membuat cerita atau membuat puisi gitu mungkin seperti itu Mbak Deka baik terima kasih Bu Ira ya makasih nah sudah ada dua orang kita lanjutkan dengan praktek kita ya ini tidak semua artinya kalau mau mengikuti boleh kalau tidak tidak apa-apa tapi ini mungkin salah satu inspirasi yang bisa digunakan oleh para counselor gitu ya ketika berhadapan dengan kliennya gitu ya atau sebenarnya sih bukan untuk orang lain ya untuk diri kita sendiri aja gitu ya mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya saya melihat jam sudah panik wah kok sudah jam 5 gitu ya ternyata jam saya masih jam waktu Indonesia tengah gitu ya karena saya baru pulang dari Sulawesi gitu oke apakah sudah meniapkan alat gambarnya ya maksudnya alat tulis ya tapi sebelumnya oke kita dengarkan musik ini dulu gitu ya sebagai responnya saya pilih musik yang populer aja gitu ya supaya semua bisa nangkep oke eh maaf malam malam Terima kasih. 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 Ini terima kasih. 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 Malu Ata ya Gak apa-apa nih Saya dapat ada gambar hati ya Kita lihat di layar ya Ada hat nih Aku gak gambar Gambarnya di kertas atau disini sih? Dimana aja di kertas Di kertas lah ya Oke Waktunya sudah Habis nanti mungkin pada Bisa melanjutkan ya sebetulnya Nah setelah itu Kenapa ya saya gak bisa Ngeklik ya Sebentar Mohon maaf Kita harus stop Start dulu Saya akan coba mulai lagi ya Sebentar Nah Sekarang Karena kan yang berkarya Masing-masing ya Jadi Setelah melihat karya tersebut Coba dipikirkan Apa sih yang saya visualisasikan Atau apa kata apa Tadi ketika Barul menuliskan kalimat-kalimat itu Sebetulnya saya membicarakan apa Jadi Artinya Kita mencoba Merefleksikan Dari visual Atau Kalimat yang kita buat itu Sebetulnya membahas Persoalan apa Dalam diri saya Oke ya Nah Yang keduanya Kemudian Apakah Ketika proses berkarya itu Sebetulnya Di titik apa sih Yang membuat Misalnya Oh iya ya Saya jadi lebih Tahu nih Saya lagi keselnya Sini gitu ya Nah Kemudian yang terakhir itu Kita akan Merasakan gitu ya Ini waktunya Sebetulnya Terlalu singkat gitu ya Kalau dibilang 5 menit gitu ya Pengalaman berkarya Cuman ini sebuah Latihan Cepat saja Nah Yang terakhir Sebetulnya Dari karya yang sudah dikerjakan tadi Ada pesan apa Untuk diri kita sendiri Tuh ya Jadi Ini adalah Art ekstrap itu Aktivitas kesenian Yang kemudian Dicoba kita pahami Untuk Memecahkan persoalan-persoalan Yang Awalnya mungkin kita Tidak bisa temukan Gitu ya Dalam diri kita Atau yang kita Gak bisa Keluarkan gitu Satu Kok gak nyaman gitu ya Tapi apa sih Sebetulnya Nah ketika misalnya kita Kalau orang menggambar Atau ada satu kalimat Ada rangkaian Jadi ketemu Jadi kita akan Mengkoneksikan Dari aktivitas yang tadi Kita kerjakan Dengan sebuah persoalan Yang besar Misalnya Tadi saya ikutan Kok gak kelihatan Mohon maaf Saya pakanya Tidak Jadi kalau saya Tadi itu Saya menggambar Tentang Nah ini ya Dalam waktu lima menit Tadi Saya menggambar ini Kenapa sih kok Tiba-tiba Saya memilih Gambar pampuan ini Gitu ya Nah Ternyata Ya sebetulnya ya Saya Menjadikan cerminan Dalam diri saya Gitu ya Bahwa Saya sebagai Ibu Sebagai istri Ya saya Bisa mengatur Banyak hal Supaya semua Bisa berjalan Dengan baik Itu yang jadi Konsens saya Hari ini Antara Tadi mempersiapkan Acara ini Dan juga berbagai Aktivitas Ibu rumah tangga Seperti biasanya Nah Apakah Ketika membuat Proses berkarya Ini apa yang Saya rasakan Ya Saya merasakan bahwa Jangan jadi beban lah Semua itu Itu sesuatu yang Menyenangkan Jadi pengalaman Berkaryanya tadi Buat saya adalah Mencoba merilis Mungkin ada saatnya Saya sebagai manusia Lelah juga Gitu ya Tapi ternyata Enggak juga sih Itu bukan sesuatu yang Harus kita Jadikan beban Nah gitu ya Jadi pesan akhirnya Ya buat saya adalah Semua itu Dalam hidup ini Mungkin kita perlu Lebih jeli Mengatur Manajemen waktu Supaya kita tetap Bahagia Jadi jangan lupa Bahagia Itu esensinya Oke Mungkin Seperti itu Sebetulnya ya Jadi artinya Ketika berkarya Bukan saya Saya bisa membaca Yang perlu Kerjakan Tetapi yang Mbak Fika kerjakan Tetapi esensi yang Terpenting adalah Untuk diri kita sendiri Ada yang mau Open mic Silahkan Kalau mau Bercerita pengalamannya Silahkan Oke teman-teman Ada yang mau cerita Satu atau dua menit Tentang yang tadi Teman-teman Mumpung ada ahlinya nih Bu dosen Seni rupa Tapi nanti ada Pembimingannya Bu Pembimingan gimana ya Pak Ya boleh aja Diskuti-diskuti Bisa selalu diskuti ya Mbak Fika Barangkali ada Keteliruan dalam Menjelaskan Karena memang Mengungkapkan dalam Bahasa itu Menjadi Problem gitu Buat saya pribadi Kalau gitu Perlihatkan aja Gambarnya Atau Apa aktivitasnya Kalau tadi mengulas Yang Bu Ira Jelaskan di awal Itu tidak ada yang Salah Jadi semuanya itu Benar Apa yang teman-teman Gambar itu Benar Itu melukiskan Perasaan teman-teman Jadi teman-teman yang Mau sharing silahkan Mas Ade silahkan Menjelaskan gambarnya Dan Mencerita kepada kita Ya silahkan Oke Saya menggambar ini ya Pertama karena memang Akhir-akhir ini Di Minggu Mugi ini Makan bulan-bulan ini Saya itu sedang Gencar-gencarnya Membaca tentang Pikiran Mendengar tentang Seminar pikiran Bagaimana pikiran itu Mendominasi hidup Kita Atau mungkin hidup saya pribadi Nah saya kadang Sering mengeluhkan Beberapa hal yang Mungkin belum saya capai Sampai saat ini Tapi banyak hal juga Yang Diluar dugaan saya Yang saya dapatkan oleh Karena itu Tadi sebelum Asar Saya mendengar Beberapa video Nah ternyata ada Jawabannya itu Bahwa pikiran itu Mencipta Jadi apapun yang Saya pikirkan Itu akan menjadi Kenyataan Atau mungkin Istilah lainnya Semasta mendukung Begitu Jadi Betapa besarnya Pengaruh pikiran Yang menurut saya pribadi Mungkin tidak ada Apa-apanya Tapi ternyata Apa yang saya hadapi Apa yang saya terima Itu semuanya Dari buah pikiran Saya pribadi Nah saya Memvisualisasikan Bagaimana saya Memakai toga Dalam stick note Dalam Dalam Stigman Bukan stick note Ya Hilang ya Ada suaranya Oh maaf Ini saya yang Jaringannya jelek Atau Mas Ade Yang kurang jelek Sepertinya Mas Ade Punya rumah Oh iya Saya Dan yang ini Mungkin Menggambarkan Antara otak Yang menakjubkan Dan pikiran Saya pribadi Yang menjelimet Sebetulnya Banyak Keinginan Tapi Kenyusunan Atau mungkin Agak bingung Begitu Dan pesan mungkin Yang saya Sampaikan Yang ingin Saya sampaikan Pada diri saya Pribadi Apapun yang saya Hadapi Harus disetapi Dengan positif Apapun yang terjadi Karena kita Tidak tahu Itu baik Atau buruk Untuk kita Dan Seharusnya Kita tetap Bisa bahwas-bohon Kepada Allah Dan kepada Orang-orang Yang ada di sekitar kita Begitu Itu mungkin Ya Ini ya Mas Ade Sudah Sangat Fasih nih Bisa Mempraktekan Artes terapi Buat dirinya sendiri Begitu ya Jadi Sebetulnya Yang mungkin Kita semua ingin tahu Apakah setelah Melakukan Tadi Coret-coret Ringkas tadi Atau aktivitas Artes terapi tadi Ada Kalau dari pesan Akhirnya sih Sangat Positif Gitu ya Nah Mas Ade sendiri Menganggap bahwa Aktifitas itu Bisa membantu Mas Ade Untuk Setiap Ya misalnya Artinya Aktifitas yang Terasa positif Atau tidak Mungkin bisa Sharing Ya Bunda Gimana Apakah Setelah Melakukan Aktifitas tadi Mas Ade Merasakan Nilai-nilai Yang Positif Sayang ya Terputus-putus Tapi kalau Misalnya Ditipulkan Atau mungkin Yang lain Ada yang mau Memberikan Ini Open mic Tentang karyanya Silahkan Satu orang lagi Teman-teman Silahkan sharing Tentang gambarnya Dan perasaannya Yang berkenan Gak perlu gambar ya Kalau ditanya Mas Pahrul Menyatakan dengan Kalimat Silahkan Ayo Pahrul Pak Pahrul Boreh sharing Mumpung ada Ahli seni Sebenarnya bukan seni Jadi kayak Apa sih Kayak Bukan Kayak Kata-kata mutiara Sebetulnya Jadi aku tadi Pas dengerin lagu itu Malah jadi Kepikiran Kalau semua Masalah Aku nulis ya Semua masalah itu Terasa berat Tapi aku percaya Akan selalu ada Solusinya Seperti layaknya Senja sore hari Yang mengahatkan hati Tuh Kan sangat indah ya Mbak Fika ya Mas Pahrul Cuman Dia percaya diri Gak apa-apa Jadi itu kan Saya bilang Seni itu macem-macem Terus juga Gak perlu Gak perlu Jadi seniman Tapi kalau Ngeliat dari kalimatnya Mas Pahrul Berbakat nih Buat puisi-puisi Yang bagus Aku sebenarnya Suka nulis Apa sih Suka nulis Kalau lagi diem Kayak gini Suka bikin Jurnal sendiri Jadi nyeritain Kadangan Gak bisa Gak bisa cerita Even ke temen Dekat pun Gak bisa cerita banyak Jadi aku Lebih banyak cerita Di tulisan Aku sendiri Itu malah Bagus banget Itu levelnya Udah di atas Kalau di bilang Orang yang cerdas Itu orang-orang yang cerdas Yang bisa Bercerita dengan Media kata-kata juga Oke makasih Memang itu yang diharapkan Jadi nilai positifnya Untuk diri kita sendiri Kita gak berpikir Orang lain Yang penting Buat diri kita sendiri Nah berikutnya Kita akan praktek lagi Ini berbeda Jangan khawatir Tapi Sebetulnya ini Lebih mengarahkan Supaya Kita paham Apa sih yang sebetulnya Kita rasakan Nah tadi itu Jadi kan kita harusnya Mencari insightnya Dari proses berkarya Insight dari diri sendiri Insight harus Dari diri sendiri Jadi dari Mas Tahrul Dari Mas Ade Media yang Untuk mengekspresikan Diri sendiri Setiap media Bisa berbeda karakter Tapi semua yang penting Adalah membuat kita Menjadi happy tadi Nah ini metode yang Mungkin belum populer Begitu ya Yang masih Tapi menjadi sebuah Metode yang Diminati oleh Para Psikolog Dan buat saya Yang orang seni rupa Memang seperti ini Adanya gitu ya Bahwa kita Kita melihat Dari gambar Pilihan gambar Seseorang Untuk kemudian memahami Apa sih Yang sedang dihadapi Oke Jadi Rekan-rekan semua kan Sudah melihat nih Ada Empat gambar ya Yang saya Perlihatkan pada Kalian semua Pada semua peserta ya Yang Orang sedang panco Itu A Kemudian anjing Dengan topi Itu B Kemudian yang bawah Aduh mohon maaf ya Ini agak kepotong Yang bawah ini Orang dengan Menggunakan Perban Dan yang paling kanan D itu adalah Anak perempuan Gitu ya Sekarang Saya minta Semua memilih Satu gambar Yang paling disenangi Yang paling sesuai Dengan perasaan Hari ini Silahkan Gitu ya Gak ada yang salah Gak ada yang benar Gitu ya Ini adalah untuk Diri sendiri Oke Nah Setelah memilih Sudah cukup Memilih atau belum Silahkan ya Oke Setelah memutuskan Mudah-mudahan Semua sudah memutuskan Ini ada gambar Yang kedua Silahkan Boleh pilih Satu gambar Dari Tayangan yang kedua Sama ya Urutannya Habis Yang menggambarkan Hari ini juga Teh Ya Boleh Mungkin Sudah agak beda Antara yang tadi Pas pertama Melihat Dengan pada saat Melihat Tayangan yang kedua Ini Silahkan Sudah cukup Atau harus diulang Ini yang pertama Ini yang pertama Kemudian Ini yang kedua Oke Dari semua Dari semua kata yang ada Silahkan 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 pilih satu kata Untuk foto yang dipilih pertama Dan kemudian Dan kemudian Silahkan pilih satu kata Untuk Dari Empat foto yang kedua Tadi setelah memilih Di yang foto yang pertama tadi Apakah Ada yang Ingin bercerita Memilih Foto yang mana Kemudian Kata apa yang Dipilih Silahkan Oke Bu Saya boleh Boleh Ya Untuk gambar yang pertama Saya memilih Yang A Dan kata yang dipilihnya itu Sukses Begitu Bu Oke Nah Jadi berarti Ini Eh tadi yang Yang bicara siapa ya Mohon maaf Saya Mas Ade Mas Ade lagi ya Jadi Yang Mas Ade pilih Yang sedang Panco Nah Kalau misalnya Dikaitkan Dengan Langkaian Tadi Aktifitas Menggambar Atau aktivitas Kesenian Dan kemudian Dari Fototerapi ini Mas Ade Sendiri Pasti tahu Bahwa Yang ada Dalam Pikiran Mas Ade Adalah Mencapai Keberhasilan Apakah betul Seperti itu Mas Ade Betul Bu Perjuangan Saya mengartikannya Berjuang Ya oke Nah Jadi artinya Melalui Fototerapi ini Kalau misalnya Kita sedang Pusing Sebetulnya Perasaan hati kita Seperti apa Kita bisa memilih Salah satu Visual Yang kemudian Menggambarkan Isi Pikiran Kita Karena Pemilihan Ini Juga tentu Sangat Jujur Artinya Dari Hati yang Terdalam Mas Ade Memilih itu Dan kemudian Mengkorelasikannya Dengan kata yang Dipilih Oke Jadi Media Foto ini Bagi Orang Personal Membantu Memperjelas Persoalan Atau Perasaan Yang dimiliki Kemudian Nanti Kita akan Mencoba Membantu Memecahkan Diri kita Persoalan Kita sendiri Jadi artinya Disini Saya mengajarkan Atas terapi Bahwa kita Harus Mandiri Bahwa kita Bisa menjadi Terapis Untuk diri kita Sendiri Kita mencoba Memahami Persoalan Kita Dan kita Sendiri Yang kemudian Menentukan Insidenya Dan Memecahkan Menentukan Langkah berikutnya Seperti apa Betul ya Oke Sekarang Apakah Ada yang Mau open Mic Dan kemudian Memilih Yang gambarnya Beda Dengan gambar Yang dipilih Mas Ade Fotonya Saya Bu Silahkan Silahkan Saya Deka Saya pilih Foto yang B Yang anjing Oke Nah kemudian Katanya apa Yang Mbak Deka Pilih Katanya Sendiri Sendiri Iya Sebetulnya Memang itu Yang sedang Diratakan Oleh Mbak Deka Iya Jadi Saya ikut Zoom meeting Ini Seperti yang Balik ke diri Sendiri Gitu Mencari Insight Dan Mendapatkannya Gitu Ya Begitu Ya Betul Mbak Mbak Deka Berarti kan Mbak Deka Bisa Memvisualisasikan Rasaannya Dan kemudian Mengaitkan dengan Katanya Nah Kemudian Tahap selanjutnya Adalah Apakah Kesendirian Itu Menjadi Sebuah Persoalan Menjadi Sebuah Beban Atau Bukan Karena kan Bisa saja Orang Perlu sendiri Untuk kemudian Melangkah menjadi Lebih maju Gitu ya Atau Memahami Diri sendiri Dan memang Rasa harus Menyendiri dulu Untuk kemudian Menentukan langkah-langkahnya Nah Di antara Dua pilihan itu Nanti Mbak Deka Silahkan Membuat Insightnya Untuk 1x24 jam Kedepan Gitu Ya Apa sih Yang akan Saya Lakukan Kemudian Apakah Bisa di-sharing Kada kami Atau Akan di-keep Sendiri Oh Iya Kira-kira Kebayangnya Apa nih 1x24 jam 1x24 jam Ini Saya Akan Menulis Ada Ada yang Ingin Ada yang Harus Saya tulis Gitu Kalau Dari Yang Sebelumnya Sering Ditunda Tidak Diungkapkan Jadi Diungkapkan Sangat Positif Sekali ya Rekan-rekan Apa yang Dipilih oleh Mbak Deka Gitu ya Karena Kadang-kadang Dengan Menulis Dan gak Perlu diperlihatkan Pada orang lain Kita akan Menjadi Lebih Lega Gitu ya Jadi proses Katartis Sendiri Gitu Iya Betul Iya Semoga Sukses ya Mbak Deka Malam ini Bisa Menuliskan Apa-apa yang Selama ini Belum Sempat Diungkapkan Gitu Iya Terima kasih Bu Ira Iya Makasih banyak Masih ada Yang Mau Berbagi Mungkin Sekarang kita Lihat di foto Sayangan yang kedua Gitu ya Kita bisa Ingin tahu Silahkan loh Saya Bu Siap Halo Iya Saya Asep Bu Iya Silahkan Kang Asep Kang Asep Pilih yang mana Gambar yang Yang tadi Foto yang mana Laki ya Tapi pilih untuk Yang D Yang Perempuan Yang Yang mana Yang D Oh yang D Iya Yang sedang Bagaimana Coba Jika Dijelaskan Mengapa Pilih itu Yang aku lihat Itu kayak Dik Tapi kayak Banyak pikiran gitu Jadi kayak Udah stress Dari sejak Dik Nah terus Aku juga Pilih Untuk Kata-katanya Itu sendiri Jadi Sebagian orang Yang introvert Juga Dia gak Bisa Untuk Apa ya Semua masalah Tuga bisa Untuk Diculhatkan Ke orang lain Kadang Dia memedam Diri sendiri Gitu Jadi Dari sejak Dari sejak Dari sejak Mungkin Dia udah Kayak Depresi Gitu Mungkin Itu Oke Kalau alasan Personal Memilih Gambar Yang D itu Ada korelasi Dengan Diri Mas Adek Kemang Kemang Asep Sendiri Atau Misalnya Ada Dengan Singkuran Terdekat Bisa Jadi Saya Yang Ngalamin Sendiri Ya Oke Kalau Seperti itu Berarti Mas Adek Mas Asep Bisa Bang Asep Bisa Berpikir Bahwa Apakah Harus Terus Introvert Atau Di titik Mana Yang Kemudian Kita Harus Membuka Diri Dan Mencari Nilai-nilai Yang Bisa Lebih Positif Ataupun Mungkin Kalau Introvert Itu Sendiri Dianggap Tidak Jadi Masalah Tidak 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 Penting Tidak 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 Bahagia Dengan Kondisi Yang Dirasakan Oleh Tidak Begitu Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Buat Kami Mungkin Udah Sih Tapi Sekarang Lebih Memilih Coba Untuk Apa Mencari Teman Yang Baik Supaya Setiap Masalah Bisa Mencurahkan Bisa Cuhat Ke Teman Teman Berarti Itu Sudah Salah Satu Insidenya Kang Asep Mungkin Bukan Lagi Yang Hanya Satu Kali 24 Jam Tapi Sudah Jangka Panjang Yang Akan Dicapai Oleh Kang Asep Makasih Banyak Sudah Berbagi Mungkin Satu Orang Lagi Kalau Di Gambar Yang Ini Ada yang Mau Berbagi Silahkan Dok Aku Mau Ya Dok Aku Pilih Gambar Yang Berteriak Dok Yang D Oh Iya Iya Kemudian Padan Katanya Apa Teh Yang Ketiganya Pilihan Oh Iya Terus Bagaimana Eh Ini Tengah 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 Sayang Reni Dok Iya Ya Mereka Tengah Mereka Tengah Reni Kenapa Pilihnya Yang D Tengah Reni Saya Tulisannya Gini Ya Dok Saya Pengen Teriak Karena Aktivitas Rutinitas Sehari-hari Membuat Saya Penat Dok Kan Sekarang Gini Dok Sekarang Kalau Untuk Main-main Banyak Covid Sekarang Jadi Jadi Susah Biasanya Kalau Saya Stress Saya Suka Jalan Kaki Hiking Gitu Ke Gunung Dok Tapi Untuk Sekarang Susah Banget Di Masa Pandemi Kayak Gini Dok Ya Bagus Ya Baik Makasih Terreni Jadi Dengan Memilih Tadi Gambar Tadi Foto Tadi Sebetulnya Terreni Jadi Paham Apa Sebetul Yang Saya Rasakan Kegundahan Apa Dan Saya Harap Terreni Bisa Jadi Lepas Oh Iya Saya Sudah Setemun Saya Pegangnya Disini Kita Berharap Pandemiknya Bisa Berakhir Dan Juga Bisa Melepaskan Penatan Itu Dengan Media-media Lain Gitu Ya Mudah-mudahan Apakah Teh Reni Misalnya Nyiapin Makanan Buat Anak-anaknya Tapi Lebih Cantik Gitu Ya Ataupun Mungkin Membereskan Lemari Pakaian Sesuai Dengan Warna Gitu Ya Itu Juga Aktifitas Seni Gitu Yang Mungkin Kita Pikir Tadinya Apa Sih Gitu Cuma Beres Gitu Gitu Bisa Aja Punya Supperware Gitu Supperware Kan Ada Seri Warna Warnanya Gitu 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 Yang Falsu Gitu 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 Jadi Seperti Itu Salah Satu Aktifitas Yang Bisa Dilakukan Fotografi Nah Seni Itu Adalah Sesuatu Yang Tarsis Bisa Membuat Seseorang Bahagia Dan Produktif Gitu Kemudian Seni Itu Menggali Kreatifitas Dan Juga Membantu Kita Memecahkan Masalah Dan Hasil Akhirnya Kita Menjadi Bisa Meningkatkan Produktifitas Kita Gitu Ya Ngapa Misalnya Tadi Kalau Misalnya Terus Ya Mungkin Sebagai Perempuan Apalagi Kayaknya Males Untuk Lalu Ekspresif Tapi Memendam Terus Juga Tidak Baik Dengan Memilih Satu Foto Tadi Sebetulnya TNI Menjadi Mau Tidak Mau Sudah Ada Proses Katarsis Ini Loh Yang Saya Pilih Dan Saya Harapkan Perlahan-lahan TNI Bisa Menemukan Insight Sendiri Untuk Kemudian Menyelesaikan Persoalan Kejenuhan Tadi Nah Secara Kesimpulan Seni Bukan Makhluk Aneh Yang Tidak Dikenali Seni Berfungsi Terapet Jadi Jangan Ragu Untuk Gunakan Media Seni Dalam Membuat Hidup Anda Menjadi Lebih Happy Tularkan Kesadaran Tentang Fungsi Terapet Seni Agar Kesehatan Mental Di Lihungan Terdekat Kita Selalu Sehat Misalnya Kalau Anak Balita Dikasih Kertas Dikasih Boin Coret Coret Terus Diajak Ngobrol Sudah Menyebarkan Kebahagiaan Bagi Mereka Jadi Seperti itu Mungkin Presentasi Saya hari ini Terima Kasih Semoga Menjadi Lebih Kreatif Lebih Ekspresif Dan Menjadi Lebih Bisa Memanfaatkan Seni Sebagai Terapi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Kalau Masih ada Waktu Dan Mau Ada Pertanyaan Terima kasih Dok Terima kasih Banyak Ibu Dokter Hira Luar Biasa Pemaparannya Jadi Semakin Tercerahkan Dan Saya Senyum Senyum Sendiri Terapi Saya Sore ini Luar Biasa Teman Teman Ini Waktunya Akan Habis Saya Apa Saya Kasih Waktu Untuk Dua Orang Penanya Belum Ditutup Silahkan Saya Boleh Nanya Boleh Kan Ino Silahkan Silahkan Selamat Sore Dok Selamat Sore Kan Ino Begini Dok Tol Dulu Saya Kan Dari Mulai SMP Suka Mengisi Buku Harian Nah Jadi Semua Sebelum Saya Tidur Suka Mencurahkan Perasaan Saya Setiap Seharian Itu Tapi Sekarang Sekarang Ini Karena Kegiatan Tadat Kegiatan Akhirnya Kegiatan Tersebut Sudah Saya Lakukan Lagi Bagaimana Cara Untuk Mengembalikan Kesemula Dok Berarti Segitu Jadi Kalau misalnya Sudah punya Kegiatan Aktifitas Yang Sangat Positif Karena Menulis Buku Harian Itu Sesuatu Yang Sangat Penting Menurut Saya Itu Sebuah Terapi Buat Diri Kita Sendiri Juga Dan Juga Nantinya Bisa Ngawawa As Kalau Kata Orang Sindama Kalau Makin Maju Dan Sebagainya Artinya Yang paling Penting Adalah Kita Kalau Orang Minum Obat Kalau Kita Sakit Kepala Kita Cari Obat Cari Panadol Cari Apa Kita Harus Menganggap Menulis Buku Harian Itu Sama Dengan Obat Kita Untuk Kemudian Mempersiapkan Diri Di Hari Berikutnya Jadi Artinya Itu Motivasinya Dan Motivasi Lain Yang Tetap Mendorong Atau Mempertahankan Saya Tetap Menulis Buku Harian Banyak Hal Dalam Perjalanan Hari Itu Yang Kadang-kadang Kita Di akhir Malam Masih Sangat Kecewa Kok Kayaknya Saya Salah Kok Kayaknya Saya Gagal Kok Hari Ini Kok Gak Ada Apa Yang Saya Kerjakan Tapi Dengan Menuliskan Buku Harian Kita Akan Melis Dari Pagi Sampai Akhir Tergantung Menulis Buku Harian Seperti Apa Tapi Kemudian Kita Mengadari Kita Sudah Sangat Lelah Banyak Hal Yang Kita Capai Dan Terakhir Kadang-kadang Kita Lupa Menghargai Kita Sudah Memulis Buku Harian Salah Satu Penghargaan Untuk Apa Yang Kita Lakukan Dari Detik Per Detik Dan Jam Per Jam Selama 24 Jam Tapi Juga Jangan Jadi Beban Jadi Artinya Kalau Kita Pasang Target Harus Menulis Buku Harian Itu Bukan Hal Yang Positif Juga Jadi Kita Tidak Happy Lagi Kenapa Saya Katakan Yang Saya Rasakan Kalau Setiap Kita Nulis Buku Harian Kita Kan Di Buku Harian Itu Kita Menciptakan Masalah Kita Seharian Itu Dan Bagian Terakhir Itu Suka Ada Harapan Buat Besok Akan Lebih Baik Lagi Jadi Kadang-kadang Itu Bisa Terapi Menyemang Hati Kita Juga Kalau Saya Rasakan Nah Kalau Sekarang Sekarang Ini Karena Tidak Penulis Lagi Jadi Membuat Membuat Terus Tiap Hari Semacam Pencerahan Ya Kalau Sekarang Mulai Nulis Lagi Plus Ditambahin Bisa Aja Kan Dalam Satu Hari Itu Kita Kan Pasti Pegang HP Terus Kalau Dalam Kondisi Kayak Gini Gak Usah Digambar Tapi Di Postlet Dengan Kamera Yang Ada Di HP Kemudian Jadi Artinya Bisa Begini Bisa Saja Kalau Dulu Nulis Sekarang Karena Repot Saya Ngesempat Nulis Detil Tapi Kang Ino Bisa Menjadikan Kamera Itu Menjadi Buku Harian Jadi Momofet Di Foto Ini Diretan Foto Selfie Ini Ketika Saya Sedang Saya Sedang Marah Saya Sedang Apa Itu Menjadikan Satu File Sendiri Harian Ini Agenda Harian Jadi Sesuatu Yang Mungkin Bisa Mempermudah Bisa Lebih Menarik Ini Ada Tadi Mas Riki Mau Sudah Raise Hand Silahkan Silahkan Riki Terakhir Ya Ya Halo Teh Biar Akrab Aja Manggil Teteh Ya Ada Ada Suaranya Enggak Ada Aku Mau Nanyain Art Astrapi Apa Yang cocok Sebenarnya Karena Ada Beberapa Pengalaman Yang Emang Berat Di Dalam Diri Saya Gitu Khususnya Mungkin Buat Teman-teman Juga Yang Emang Kalau Misalnya Ada Masalah Apa Apa Dan Art Trapi Apa Yang Emang Cocok Gitu Karena Kalau Dari SMP Itu Dapat Tekanan Emang Cukup Berat Juga Ditambah SMA Juga Ada Tekanan Yang Cukup Berat Dan Saat Bekerja Juga Ada Tekanan Yang Cukup Berat Apalagi Bukan Dengan Kegiatan Sehari-hari Dari Dulu Tapi Mencoba Senyum Gitu Maksudnya Ke Orang Tidak Pernah Nunjukin Kalau Ada Kadang-kadang Emang Selalu Senyum Tapi Kalau Sudah Di Rumah Kayak Murung Terus Kan Keseharian Saya Kayaknya Kalau Misalnya Art Ibarat Seni Saya Kan Suka Dance Juga Salam Aja Tapi Belum Ada Kepuasan Yang Emang Bisa Jadi Sekarang Suka Keinget Aja Kira-kira Terapi Apa Yang Cocok Gitu Kalau Misalnya Untuk Yang Beberapa Apa Beberapa Tekanan Batin Yang Emang Supaya Meredam Gitu Kalau Untuk Yang Lainnya Sudah Pernah Di Apa Ya Sudah Di Yung Kakaban Kayak Kesahabat Gitu Cuman Gak ada Kepuasan Aja Gitu Kayak Kurang Aja Dalam Perapi Itu Makasih Ya Makasih Riki Nah Kalau Misalnya kan Jen Sudah Mencoba Gitu Ya Jen Merasa Kok Masih Belum Bisa Mencurahkan Perasaan Sendiri Atau TikTok Juga Mungkin Itu Sesuatu Yang Terlalu Publik Jadi Artinya Riki Sendiri Belum Sempat Berbicara Kediri Sendiri Jadi Tidak Ada Yang Sangat Intim Nah Salah Satu Yang Mungkin Intim Bisa Dengan Menulis 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 Itu Bukan Berarti Harus Jadi Penulis Satu Rangkaian Kata Jadi Dengan Pengulangan Itu Biasanya Orang Menjadi Lebih Baik Jadi Kalau Misalnya Riki Gini Saya Sedih 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 Luiz Sampai Sekian Ratus Sebetulnya Itu Bisa Memberikan Efek Kamu Akhirnya Menganggap Ada Satu Titik Yang Merasa Bahagia Kenapa Saya Bilang Begitu Ada Mahasiswa Saya Dia Cantik Dia Anak Sentara Pangkatnya Ayahnya Juga Tinggi Tapi Dia Itu Dibully Sejak TK Sampai SMA Bahkan Sampai Bajunya Dirobek Dan Sebagainya Saya Tidak Habis Pikir Kok Bisa Karena Logat Dia Logat Jawa Kemudian Tinggal Di Jakarta Akhirnya Baru Dia Bisa Mencurahkan Rasa Kesalnya Dibully Ketika Dia Membuat Sebuah Karya Karyanya Mencetak Patul Mencetak Dirinya Dengan Media Kertas Dia Buat Sampai 66 Saya Tanya Ini Karya Tugas Akhirnya Dia Mengapa Sampai 66 Apa Artinya 66 Sebetulnya Saya Tidak Menentukan Jumlah Berapa Tapi Ketika Proses Mengerjakan Itu Karya Yang pertama Saya Masih Marah Terus Terus Habis Semakin Habis Rasa Kesal Saya Itu Dan Di Puncaknya Itu Ketika Selesai 66 Karya Itu Dia Menganggap Bahwa Ya Udah Itu kan Masa Lalu Saya Dibuli Masa Lalu Dan Sekarang Saya Sudah Menjadi Diri Saya Sendiri Jadi Artinya Bisa Seperti Itu Kalau Saya Bila Dancing Tidak Tidak Sesuatu Yang Media Seni Juga Tapi Ternyata Buat Riki Personal Itu Belum Memperoleh Kliknya Artinya Mungkin Ketika Tampil Itu Riki Bukan Menjadi Diri Sendiri Memang Mempersiapkan Untuk Tampil Dilihat Orang Itu Berbeda Sekali Coba Saya Sarankan Riki Nanti Setelah Acara Ini Di Depan Cermin Ekspresikan Itu Kan Gak Ada Yang Nonton Memang Itu Riki Kalau Kesel Marah Gaya Gerakannya Seperti Apa Tidak Tau Sedih Dan Sebagainya Itu Bisa Dicoba Jadi Itu Personalnya Riki Kemudian Mengungkapkan Seperti Apa Rasa Sedihnya Tapi Kalau Misalnya Yang Lain Lagi Tadi Bisa Saja Cuman Menggores Goreskan Warna Riki Beli Spidol Kemudian Riki Akan Memilih Menggores Aja Warna Sesuai Dengan Perasaan Riki Hari Itu Atau Ada Perasaan Yang Paling Yang Semua orang Gak Tahu Dan Sebetulnya Riki Juga Gak Tahu Tapi Saya Mengganjal Artinya Riki Nanti Secara Bawah Sadar Akan Menentukan Memilih Warna Mana Yang Kemudian Menyesuaikan Dengan Perasaan Tiki Tadi Kemudian Riki Coret Awalnya Coret Nanti Kalau Saya Bani Diri Dengan Aktifitas Atau Coret Coret Aja Dulu Nanti Dari Coret Coret Itu Riki Mungkin Terpikir Sebetulnya Saya Masalah Sama Motor Nanti Kamu Coba Gak Perlu Bagus Ini Bukan Untuk Jadi Karya Besar Tapi Yang Untuk Diri Kita Mungkin Kamu Nanti Buat Roda Buat Apa Terus Mengalir Nanti Kayaknya Gak Puas Dengan Gambar Tapi Saya Harus Menurutkan Dengan Kata-kata Dengan Kata-kata Tapi Kita Jangan Menganggap Proses Ini Seperti Orang Minum Obat Minum Langsung Ces Pleng Nanti Perasaan Kita Sendiri Yang Semakin Meningkat Semakin Baik Semakin Baik Jadi Penerimaan Terhadap Diri Sendiri Hakikat Yang Paling Penting Dan Juga Kalau Tadi Saya Bilang Bahwa Kadang Persoalan Orang Mengaktual Dihatikan Diri Kalau Kita Merasa Di tempat Kerja Tapi Kok Orang Tidak Pernah Melihat Kita Tapi Kok Teman Saya Kerjaannya Pemawas Tapi Asasan Kita Selalu Menilai Lebih Baik Dari Kita Kita Jangan Membandingkan Dengan Orang Lain Seperti Itu Yang Penting Menurut Personal Riki Saya Udah Maksimal Udah Optimal Dan Saya Sangat Menhargai Kerjaan Saya Itu Biasanya Juga Riki Misalnya Ada Di Tengah Tengah Ini Paling Sial Kadang Kadang Anak Tengah Kakaknya Jadi Perhatian Bungsunya Perhatian Yang Tengah Ini Biasanya Jadi Oh Udah Tema Udah Mandiri Udah Biasa Itu Juga Saya Bisa Jadi Diri Sendiri Kalau Saya Tidak Terlalu Diperhatikan Jangan Dianggap Bahwa Orang Tua Kita Pilih Hati Tapi Artinya Kita Dianggap Sudah Paling Bisa Mandiri Jadi Kita Tau Menilai Diri Kita Sangat Positif Media Seni Kita Gunakan Untuk Tadi Banyak Hal-hal Yang Bisa Kita Katakan Ungkapkan Dengan Kata-kata Tapi Kemudian Kita Pilih Dengan Garis Dengan Warna Dengan Suara Dengan Hal-hal Lain Mungkin Seperti Itu Riki Gimana Siap Membantu Kayak Kepikiran Lagi Oh iya Aku gak pernah Ngelakuin Itu Kayaknya Aku Nyoba Ngelakuin Itu Terima kasih Banyak Bu Ira Makasih Sepertinya Kita sudah Di penghujung Acara Teman-teman Boleh Buka Kameranya Kita Boto Bersama Dulu Sebelum Door Price Boleh Buka Kameranya Semua Biar Kelihatan Yang cantik Yang tampan Yang imut Bu Ira Terima kasih Banyak Untuk hari ini Jangan Kapok Mampir Dengan Teman-teman Grafik Lagi Ayo Teman-teman Tidak Apa-apa Yang tidak Berkerudung Boleh Tutup Kamera Satu Dua Tiga Sekali Lagi Satu Dua Tiga Oke Subhanallah Cantik Dan tampan Ya Bu Ira Boleh Memberikan Pertanyaan Buat Teman-teman Dua Pertanyaan Dan ini Door Price Buat Teman-teman Yang bisa Menjawab Pertanyaan Mangga Bu Ira Pertanyaan Pertanyaan Pertama Apakah Melakukan Aktifitas AKS Tapi Harus Jadi Peniman Atau Tidak Yang kedua Yang kedua Yang kedua Apa ya Pertanyaannya Yang harus Supaya bisa Diingat terus Seni itu Kebetulnya Adalah Bahasa Apa ya Kalau Orang Ngegambar Orang Kemudian Foto Dia merupakan Bahasa Apa ya Bahasa Bahasa Visual Ya itu Bahasa Visual Atau Bahasa Rupa Siapa Tadi yang Jawab Deka Mbak Deka Ya Mbak Deka Yang jawab Iya Deka T Deka Tadi yang Pertama Ade Oke Untuk Mbak Deka Dan Mas Ade Jangan Dulu Keluar Jum Ya Nanti Di Sama Manifia Oke Terima kasih Banyak Teman-teman Untuk Webinar Untuk Ngobras Episode Tiga hari ini Terima kasih Banyak Sudah Menyimak Dari awal Sampai Akhir Terima Kasih Banyak Bu Ira Saya Tutup Dengan Membaca Hamdalah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih.